Aku bahagia untuk bersama-sama Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus telah satukan kita Tanpa memandang di antara kita Bergandengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Bergandengan tangan dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Tidak ada yang dapat memisahkan kita Kau sahabatku Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. 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 Sudah aku yang dikasih. Terima kasih. Terima kasih. Taruh percaya sudara. Bahwa Allah yang kita sembah. Itu adalah. Allah yang. Tahu memelihara kebutuhan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan sodara. Pastikan bahwa. Allah tetap ber. Buat yang terbaik. Untuk kita. Sehingga kita bisa mengakui Tuhan itu dalam pujian ini Kita tahu bahwa Tuhan itu baik Dan selalu memelihara kehidupan umatnya yang sering Kita tahu bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu baik Kita tahu bahwa Tuhan itu baik Kita tahu bahwa Tuhan itu baik Lewat bagai coba Samanya mendatangkan kebatas Kita tahu bahwa Tuhan itu baik Engkau lah kekuatan Tempat pelindungan Tuhan itu baik Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Tuhan itu baik Tuhan itu baik Tuhan itu baik Tuhan itu baik Aku tak akan goyang Aku tak akan goyang Tuhan itu baik 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 Selalu memintu Yang berganti bahasa Setesan air mata Walau mana yang menyampu Yang mempunyai menerbang Isu setia Sekali lagi Tuhan isu tetap setia Setia Persahabat kita Dalam selama sesuatu Selalu memintu Selalu memintu Tetesan air mata Walau mana yang menyampu Dan melombang Menerbang Isu setia Saudaraku yang dikasih Tuhan Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap setia dalam kehidupan saudara Apapun yang menjadi berkumpulan saudara malam hari ini Percayakan bahwa Tuhan sanggup menolongmu saudara Karena Tuhan Yesus itu Sungguh penuh dengan kasih setia Kasih Yesus Kasih Yesus Tunda dalam diriku Hiasi hatinya jiwaku Tak dapat hidup tanpa kasihku Tak dapat hidup tanpa kasihku Mengapatanku sepanjang jalanku Tak dapat hidup tanpa kasihku Mengapatanku sepanjang jalanku Kasih hatimu dan jiwaku Tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Dan amananku sepanjang jalanku Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti saya tak pernah terlihat Kasih Yesus membebak hatimu Dalam kasihmu merasa mendengar Kasih Yesus indah dalam hidupku Kasih hatimu dan jiwaku Tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Dan amananku sepanjang jalanku Kasih Yesus mengalir dalamku Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti saya tak pernah terlihat Kasih Yesus membebak hatimu Dalam kasihmu merasa mendengar Kasih Yesus mengalir dalamku Seperti sungai Seperti sungai yang tak pernah Kenci Kasih Yesus membebak hatimu Dalam kasihmu merasa terlihat Dalam kasihmu merasa terlihat Dalam kasihmu merasa terlihat Haleluya 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 Kau tamai Tuhan Kasihmu ajai Kasihmu luar biasa Hentu Allah yang setia Haleluya Haleluya Ku tahu, Bapak Lihatku Dabai, Dabai, ku yakin udah selalu serta Dabai bangiku Dabai, 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 ku yakin udah selalu serta Dabai, 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 Dabai Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Kami percaya Engkau melihat setiap umatmu yang tetap setia Menghampiri Engkau Dalam doa-doa yang terjadwal Menyediakan waktu untuk Tuhan Bercakap-cakap dengan Tuhan Memuji Tuhan Untuk mendengar apa yang Tuhan mau Dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Alhamdulillah Bila pada malam hari ini Kita akan sama-sama merenungkan Satu kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita untuk melerti Apa maksud dan gendanya dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Berbicara bagi setiap kami Biarlah kami malam hari ini Menemukan satu jawaban Dalam hidup kami Bahwa hidup kami adalah hanya untuk Kemuliaan Tuhan semata Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Yang percaya Yang percaya bahwa aku adalah Allah yang setia Dalam berkat nama Yesus Yang percaya bahwa Allah kita tetap setia Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Katakan Amin Salam saudaraku Malam hari ini Saya ingin menjad saudara Untuk membaca satu kebenaran firman Tuhan Dari Masmur pasal 89 Ayat yang ke-9 Demikian Bunyi firman Tuhan Ya Tuhan Allah semesta alam Siapakah seperti engkau Engkau kuat ya Tuhan Dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu Saya ingin mengajak saudara membaca lagi Mulai dari ayat yang pertama Luangkan waktu Untuk Membuka Alkitab saudara Masmur pasal 89 Ayat 1 sampai dengan ayat 9 Nyanyian pengajaran etan orang Esrahi Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun temurun Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya Kesetiaanmu tegak seperti langit Engkau telah berkata Telah ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku Aku telah bersumpah kepada daud hambaku Untuk selama-lamanya Aku hendak menegakkan anak cucumu Dan membangun tahtamu turun temurun Sebab itu langit bersyukur Karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan Bahkan karena kesetiaanmu Kesetiaanmu diantara jemaah orang-orang kudus Sebab siapakah di awan-awan yang sejajah dengan Tuhan Yang sama seperti Tuhan diantara penghuni surgawi Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus Dan sangat ditakuti melebih semua yang ada di sekelilingnya Ayat yang ke-9 Ya Tuhan Alas semesta alam Siapakah engkau Engkau kuat Ya Tuhan Dan kesetiaanmu Ada di sekelilingmu Sudah ku yang dikasih Tuhan Malam hari ini saya ingin mengajak sudara Ya sharing tentang Rema yang saya dapat malam hari ini Melalui Masmur pasal 89 Bahwa saya mendapatkan disitu Allah setia Ya Sekali lagi Rema yang malam hari ini Kita dapatkan adalah bahwa Allah itu setia Kesetiaan adalah jantung dari semua atribut Allah Kemahaannya dalam kebenaran, kesucian, cinta, dan atribut lainnya Memastikan kesetiaannya Bahwa Allah itu tetaplah setia Allah yang setia Allah juga setia untuk melindungi sudara Dari godaan si jahat Allah juga setia menolong sudara Dari segala macam bahaya Ya kesusahan, penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit Bahkan Paulus menulis Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata demikian Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga Kamu dapat menanggungnya Surahku kesetiaan Allah itu tidak tergantung dengan Kondisi kita Kesetiaan kita kepada Allah Kesetiaan yang naik turun Secara dinamis dalam kehidupan iman kita Seringkali kita kadang melupakan Tuhan Bahkan meninggalkan Tuhan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi sendiri Semata-mata hanya untuk kepentingan kesenangan sendiri Kita meninggalkan waktu untuk bersekutu kepada Tuhan Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Malam hari ini saya mendapatkan sesuatu hal bahwa Di setiap pergumulan kita Di setiap Kesusahan kita Di setiap sakit, penyakit dan kelemahan kita Di situ Allah turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasih dia Semakin kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita Karena ada banyak pergumulan-pergumulan yang selalu Mengelilingi kehidupan kita Oleh sebab itu Saudaraku yang dikasih Tuhan Mereka kita tetap percaya kepada Allah Mereka kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus Itu adalah Allah yang sanggup Mengerti tetesan air mata kita Mengerti setiap bahasa yang kita keluarkan Walaupun cuma keluhan-keluhan yang keluar dari hati dan mulut kita Karena saudara masih dalam tubuh dari daging Saudara memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa Kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa Meninggalkan Tuhan Melalaikan firmanya Melanggar perintahnya Bahkan mengabaikan firmanya Patut disadari bahwa Kitalah orang-orang yang sebenarnya layak Untuk menerima hukuman Tuhan Kenapa? Karena kita sering lalai dengan perintah Tuhan Kebenaran firman Tuhan sering kita abaikan Demi kesenangan diri sendiri Demi ke Keegoisan diri sendiri Demi kenyamanan diri sendiri Kita melupakan bahwa sumber Kehidupan kita Sumber berkat kita adalah daripada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi Saudara aku yang dikasih Tuhan Allah setia mengampuni kita Bahkan ketika kita tidak setia Dengar baik Bahwa Allah itu setia Mengampuni kita Bahkan ketika kita tidak setia Selama kita mau sadar Dan kembali mendekat kepada Tuhan Maka Allah itu setia Dengan janjinya Dia akan memberikan pengampunan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Bahkan janji Allah menyatakan Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua Ayat yang ke-13 Tetapi saudara harus tulus dalam pertobatan Kita harus tulus Untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang patut Mendapatkan hukuman Bukan mendapatkan berkat Tuhan Karena berkat Tuhan itu disediakan Bagi orang yang setia Berkat Tuhan itu Diperintahkan oleh Tuhan itu Mendatangi orang-orang yang setia Oleh sebab itu Kita harus dengan sadar Kita datang kepada Tuhan Untuk minta pengampunan Tuhan Alkitab Menyatakan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Bukankah faktanya Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan Kenapa? Karena seringkali kita melupakan Tuhan Kita mengabaikan Tuhan Bahkan ibadah pun kita anggap tidak penting Ibadah pun kita anggap itu sepele Kenapa? Pada waktu jam ibadah kita malah tidak datang ibadah Pada waktu jam ibadah kita malah jalan-jalan Pada waktu jam ibadah kita gunakan untuk waktu libur bersama keluarga Surahku yang dikasih Tuhan Bukankah seharusnya kita sadar bahwa berkat pemeliharaan Tuhan itu tersedia bagi kita Selama-lamanya Tapi kita sering lalai Kita mengabaikan Tuhan Waktu ibadah kita Waktu berdoa kita Waktu membaca firman Bahkan firman yang kita dengar pun kita abaikan Surahku yang dikasih Tuhan Itu fakta bahwa kita adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan Oleh sebab itu saya mengajak saudara Untuk kembali kepada Tuhan Supaya berkat kemurahan Tuhan itu turun Terjadi dalam kehidupan kita Dan kita bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan itu Surahku yang dikasih Tuhan Allah akan memurnikan saudara Dari ketidakbenaran Ini adalah rencana Allah sejak awal bagi saudara Untuk menjadikan kudus hingga akhir hidup saudara bagi kemuliaannya Paulus menyatakan Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia Yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali Disitulah kita akan menghadap Tuhan face to face Muka dengan muka Surahku yang dikasih Tuhan Kalau Tuhan mendatangi kehidupan kita Apa yang hendak kita mau katakan kepada Tuhan Ketika kita seringkali melalaikan Seringkali meninggalkan Tuhan Seringkali kita hanya menuruti kesenangan kita Dengan alasan lelah, capek, sakit Kita lupa bahwa sumber, segala sumber Bagi kebutuhan kita adalah Yesus Jawabannya Tuhan Yesus lah yang menjadi sumber Jawaban dalam kebutuhan kehidupan kita Surahku yang dikasih Tuhan Karena Allah itu setia sehingga saudara dapat mempercayainya Karena Allah itu setia Maka kita dapat mempercayai Allah yang setia Allah setia memenuhi janjinya Surahku yang dikasih Tuhan Bahkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 Menyatakan Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dia dapat diandalkan Dia dapat dipercaya Kudus dan penuh kasih Surahku yang dikasih Tuhan Saya ingin mengajak saudara Menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu Adalah Allah yang setia Ya Sebab ia yang menjanjikannya itu setia Surahku yang dikasih Tuhan Apalagi yang bisa kita katakan Dalam hidup ini Selain dapat mengucap syukur kepada Tuhan Surahku yang dikasih Tuhan Saya ingin mengucap syukur pada malam hari ini Ya Pada bulan Juli Saya ingin mengajak saudara Untuk merenungkan bagaimana kita bisa mengucap syukur Dalam segala kondisi, situasi Dalam segala beban berat yang kita hadapi Kita patut mengucap syukur Karena kita mengaku percaya Bahwa Allah kita pemelihara hidup kita Allah kita adalah Allah yang setia Surahku Saya mengutip Ya Catatan tentang mengucap syukur Orang yang setia mengucap syukur Dalam hatinya akan menyimpan Kekuatan dari Tuhan Jadi orang yang setia mengucap syukur Itu memiliki kekuatan pengharapan Dalam hatinya akan menyimpan Janji-janji Tuhan Karena akan memperoleh kekuatan dari Tuhan Orang yang setia mengucap syukur Sudah mendapatkan setengah Dari jawaban doanya Saya mendapatkan remah Bahwa ketika kita mengucap syukur Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita Kita Sudah mendapatkan setengah dari jawaban doa kita Kenapa? Karena damai sejahtera itu Sudah ada dalam hati kita Pikiran kita Sehingga kita dapat berpikir tenang Supaya bisa berdoa kepada Tuhan Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Sekali lagi Orang yang setia mengucap syukur Sudah mendapatkan setengah Dari jawaban doanya Orang yang setia mengucap syukur Dalam hatinya Menyimpan ketentraman Daripada Tuhan Ada ketentraman Ada ketenangan Ada sukacita Ya karena mempercayai Bahwa Allah kita setia Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita Yang kita kenal dengan Jehova Jireh Allah yang sanggup mencukupkan Allah yang sanggup men-supply Allah yang sanggup memenuhi Setiap kebutuhan kita Orang-orang yang mengasihi dia Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara Tetap mengasihi Tuhan Kasihlah Tuhan dengan segenap Hatimu Pikiranmu Jiwamu Bahkan dengan segenap kekuatanmu Setiap hari yang diisi dengan mengucap syukur adalah Hari yang diberkati Tuhan Jika engkau percaya bahwa Allah kita setia Mengucap syukurlah setiap hari Bahwa Orang yang mengucap syukur adalah orang yang diberkati Tuhan Karena orang yang mengucap syukur sudah setengah jawaban dari doanya itu Dinikmatinya Ketentraman Ketenangan Mengucap syukur dapat menolong kita melihat Tuhan sedang menggenapi rencananya Atas hidup kita Ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Kita bisa melihat Tuhan sedang menggenapi rencananya atas hidup kita Karena Tuhan mau memproses hidup kita Memurnikan hidup kita untuk menjadi orang-orang unggul dalam Tuhan Mengucap syukur dapat memadamkan api kemarahan Sudara aku yang dikasih Tuhan Mungkin sudara hari-hari ini sedang menyimpan kemarahan Menyimpan kecewa Menyimpan luka Ketika kau dapat mengucap syukur Maka kemarahan, kekecewaan itu akan bisa diderdam Karena melihat bahwa Tuhan itu adil Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang Belajarlah mencari kelebihan dan keistimewaan anak-anak kita Dan mengucap syukurlah karena Banyak keajaiban yang Tuhan titipkan di sana Mengucap syukur buat anak-anak kita Yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita Di tengah-tengah kita Kita memiliki anak-anak Apapun yang terjadi dengan anak kita Mengucap syukurlah kepada Tuhan Bawa anak-anak kita kepada Tuhan Jangan lewatkan satu hari pun Untuk membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan Jangan sampai anak-anak kita terhilang Sudara aku yang dikasih Tuhan Orang yang pandai menemukan cara untuk mengucap syukur Selalu punya alasan untuk tidak mudah berputus asa dalam setiap kesesakan Apa yang menjadi kesesakan saudara Apa yang menjadi pergumulan saudara Apa yang menjadi kesusahan saudara hari ini Saya percaya bahwa mujizat Tuhan turun atas orang-orang yang setia mengucap syukur Bahagia tidak datang dari kesempurnaan Tetapi datang dari mengucap syukur Ketika engkau saudara aku yang dikasih Tuhan Bisa mengucap syukur dalam segala keadaan Maka disitu bahagia akan datang Karena bahagia adalah pilihan Ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Orang yang sulit mengucap syukur akan mengalami kesulitan Mempercayai Tuhan itu baik dalam hidupnya Sekali lagi saudara aku yang dikasih Tuhan Orang yang sulit mengucap syukur akan mengalami kesulitan Mempercayai Tuhan itu baik dalam hidupnya Sulit untuk menyanyikan pujian yang tadi Jadi orang yang tidak bisa mengucap syukur akan sulit menyanyikan lagu ini Kenapa tidak merasa bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu memelihara kehidupan kita Yang selalu kita bisa katakan bersungur-sungur Kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi Saudara aku orang yang sanggup mengucap syukur di segala kesulitannya Disitulah musik saat Tuhan sedang dikerjakan Tuhan Jika engkau orangnya yang percaya Bahwa Tuhan itu setia Mari kita sama-sama kembali menyanyikan pujian ini Ku tahu Bapak Peliharaku Dia baik Dia baik Ku yakin Ku yakin Dia selalu Sertaku Sertaku Dabaik Baik Baik Ku Ku tahu Bapak Sepertaku Kepala Lepas Dabaik Ku Ku Sertaku Ku Sertaku Ku Terima kasih 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 Jalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih